Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Amma ba'ad Sahabat Majelis Taman Surga Yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan ini Dengan mengucapkan kalimat utah mit bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Ya Rabbi Sali ala Muhammad Ya Rabbi Sali ala Muhammad Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Rasul yang sangat kita cintai dan kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat Sahabat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan sore hari yang indah ini Izinkan kami mengucapkan jazakumullahu khairan Kepada semua sahabat yang telah mendukung perjuangan dakwah kami Terima kasih kepada sahabat yang telah subscribe channel Youtube Taman Surga Dan menekan tombol lonceng di sebelah kanana Lalu memilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering Terima kasih kepada semua sahabat yang telah share video-video kami Baik di Facebook, Instagram, Telegram, Whatsapp, dan sebagainya Semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan Anda Ya Allah, apabila riski kami berada di langit, turunkanlah Apabila riski kami berada di dalam bumi, keluarkanlah Apabila riski kami jauh, dekatkanlah Dan apabila riski kami kotor, sucikanlah Ya Allah, berikanlah kepada kami Sesuatu yang engkau berikan kepada orang-orang yang solih Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang sangat mulia ini Kami ingin menyampaikan kepada semua sahabat Jangan lupa untuk membaca zikir ini Habis asar Insya Allah biiznillah Pintu rezeki terbuka lebar Mendapat pahala yang berlimpah Dan dosa kita digugurkan layaknya daun-daun yang gugur dari pepohonan Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang indah ini Kami ingin menyampaikan kepada sahabat Bahwa apapun yang sedang kita hadapi hari ini Harus menjadi semangat kita Kalau kita di dunia belum berhasil Pekerjaan kita belum berhasil Usaha kita gagal Bisnis kita tidak sukses Maka jangan bersedih Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Baginda Rasulullah s.a.w. bersabda Demi Allah Tidaklah kehidupan dunia Dibandingkan akhirat Melainkan hanya seperti Salah satu dari kalian Mencelupkan tangannya ke dalam lautan Maka silahkan dilihat Apa yang dibawa oleh jarinya Jadi perkara dunia ini sangat kecil sekali sahabat Ibaratnya tangan kita dicelupkan ke dalam lautan Kemudian kita angkat Nah itulah hal yang akan kita peroleh di dunia ini Oleh karena itu sahabat yang dimuliakan Allah Mari kita semangat untuk membaca dikir ini Mulai habis asar Baginda Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya sebaik-baik ucapan kepada Allah s.w.t Adalah kalimat Subhanallah wabihamdih Hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Tirmidhi Sahabat yang dimuliakan Allah Diriwayatkan dari Sahabat Abu Dhar r.a Baginda Rasulullah s.a.w. Pernah ditanya Perkataan apa yang paling utama Beliau menjawab Yang dipilih oleh Allah Bagi para malaikat dan hamba-hambanya Yaitu Subhanallah wabihamdih Maha suci Allah Dengan segala puji baginya Hadis riwayat Imam Muslim Sahabat yang dimuliakan Allah Ada sebuah kalimat yang sangat singkat Yang sangat pendek Yang bunyinya adalah Subhanallah wabihamdih Barang siapa yang mengucapkannya Maka dia akan mendapatkan berbagai macam keuntungan Baik di dunia maupun di akhirat Sahabat yang dimuliakan Allah Kemudian di dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidhi Baginda Rasulullah s.a.w. Juga bersabda Barang siapa Mengucapkan Subhanallah wabihamdih Seratus kali dalam sehari Ia akan diampuni segala dosanya Sekalipun Dosanya itu Sebanyak buih di lautan Barang siapa yang memiliki dosa yang sangat banyak Meskipun sebanyak buih Yang ada di lautan Maka jika ia mengucapkan Subhanallah wabihamdih Seratus kali dalam sehari Maka dosa-dosanya Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Mari sahabat Taman Surga Luangkan waktu kita Sempatkan waktu kita Isi waktu habis asar kita Dengan membaca dikir Subhanallah wabihamdih Setidaknya dibaca Seratus kali Kalau tidak bisa Seratus kali Ya sebisanya monggo Syukur bisa Ditambah Mudah-mudahan Video ini Bisa bermanfaat Bagi kita semua Saya mohon maaf Atas semua kesalahan Dan kekhilafan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum